Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini channel yang sebut tertampang ya teman-teman Jadi kita overview dikit Di bootnya Mitsubishi Puso Yang ada di Pameran di compact unit-unit apa aja Di bootnya Mitsubishi ya Yang dipamerin Di boot-bootnya ini Nah ntar kita lihat secara detail ya Jadi tonton sampai habis Biar tau apa-apa aja produknya Yang ada di Mitsubishi Puso Yang di acara Gias ini Oke ayo langsung ke ini Udah subscribe belum? Yang belum subscribe Langsung segera di subscribe Kita doain Mudah-mudahan dapat juga Kayak orang-orang ditambang Amin Dan subscribe itu gratis Langsung di subscribe Selamat menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kembali lagi di channel Seputat Tambang Jadi kita langsung ke unitnya Ini unit Mitsubishi Puso Yang ada di pameran ini ya Yang pertama Jadi unit Mitsubishi Puso ini dia Nampilin Produknya FN61FL Nih teman-teman ya 61FL 6x2 240 PS Ngomongnya itu dari Cap 2N Sasis 2Nnya ngomongnya 9,8 meter ya Yang teman-teman Paling panjang Ketimbang Yang FN61L Akan di videokokan yang Cuman L aja ya Bukan ada FLnya ya teman-teman Dan dia ada 2 versi Yang pertama itu Bug besi dan Ringbow Jadi dia 2 Kalau seri ya Nah kalau untuk tampilannya Kayak gini teman-teman Kalau untuk secara keseluruhannya ya Tampilan secara Luarnya Tampilan Mitsubishi FN61FL ini Jadi ada 3 diamondnya Masih ada Disini ya Ini Diamondnya Dan lampunya Ini disini ya Dan dia Masih Pakai Alok Dan bohlam Oke Nanti kita Bahas Detailnya disini Terus kita lanjut Disini Ada Yang Versi Tanpa Karuseri ya Jadi Ini Yang Posisinya 270 ya Ini yang Heavy datinya Jadi spek Heavy dati Beda dengan Yang 61 FL Yang ini FL Heavy dati Jadi dia ada Beda ya teman-teman Bedanya di Horsepower Di Sekitar 30 PS lah ya Kalau untuk Panjang saksinya Sama Ya bedanya Di Horsepower Dan ini Untuk versinya Di Mixbox ya Nah untuk Tampilannya Keseluruhan Kayak gini ya Tampilan depannya Oke Kita lihat Ini untuk saksinya 9,8 meter Dari cap Dari kabin Ape ke end Saksis 9,8 Untuk baterainya Dia di sebelah kanan Unit Dan tabung Pneumatiknya Di sebelah kanan Ini Bajangan aja ya Untuk tampilan Super long Ngomongnya Dan ini Iklannya itu Ready B30 Biodiesel ya Yang kita tahu Ya Udah Harus nerapin Biodiesel ya Untuk di Indonesia Nah ini untuk tampilannya Teman-teman Di bagian belakang Ini untuk Di bagian Belakang kabinnya Dia ada kaca Fix Nah ini untuk Intake nya ya Jadi dia Melepuk gitu Ntar kita bahas Detail lah Ini Tampilan box nya Ini mungkin Untuk Toolbox ya Biditul Tapi belakang tipis ya Dan mounting nya Nggak tau sih Monting nya Model apa di bawah ini Apa jepit aja Apa engsel ya Kelihatannya Engsel ya Gila Ini tampilannya Kalau untuk End Sasis nya Sampai ke belakang Kayak gini Dan dia Belum ada Bracket Yang kesini ya Kalau yang lain Kan ada tuh Sudah ada di Bracket nya Dan dia masih Kosong Belum ada Safety bar nya Juga Dan dia masih Disini Tempen Disitu Oke Nah ini Nah ini teman teman Tampilannya Suara Keseluruhan Yang paling unik Di Mitsubishi Puso Ini teman teman Satu unit ini Jadi dia Nampilin ya Truk kekinian itu Yang truk Elektrik ya Jadi dia Ngomong nya E E Canter Nah ini teman teman Jadi Electronic Canter Dari Mitsubishi Puso Jadi dimana Dia untuk Penggerak Ini Batere ya Teman teman Nah ini Ini Batere nya Pusisi disini Nah untuk Posisi charging nya Dia ada disini Di box ini Jadi dia posisi nya Dibuka Ini untuk Sistem charging nya Nah di grounding nya ini Tapi gak tau ya Grounding nya Kenapa Kayak gini ya Takutnya malah Bentan putis Kayak gini Nah dia ada plug nya Jadi sistem nya Taruh Dia ada plug nya disini Dan dia ada sistem plug nya Oke Nah itu Tinggal ditutup lagi Teman teman Jangan lupa ditutup lagi Oke Nah itu Oke Jadi tampilannya Yang Yang E Canter Kalau secara depan Tampilannya Kayak gini Ini Iya Warna biru Jadi E Center Yang ada di Boot nya Dan diatas nya Tuh Sudah dipasang ya Topi nya Bagi teman teman Driver kan Seneng tuh Kalau melihat topi nya Sudah ada ya Ini Tampilannya Kita lihat Bagian belakang Ini Bagi belakangnya Dua tampilan belakangnya e-center dan dia belum di lengkapi dari kamera belakang nih tampilannya kalau kita lihat penasaran tampilan dalamnya udah lapar oh box kayak gini aja nih dalamnya kosong oke itu aja dia tampilannya dalamnya gak ada apa-apa lah sistemnya dia udah ada kunci ntar kita bahas detail lah terkait unit e-center dan ini baterainya 4 ya 2 kanan 2 kiri dan dia udah ada setibarnya juga jadi untuk safety untuk tampilan kabinnya ini metrik ya teman-teman jadi dia elektrik dan dia metrik nah itu dan untuk pedalnya dia adanya parking rear eh sorry parking di netral dengan rear nih buat teman-teman biar tahu ya ini pedalnya tuh lumayan disininya bisa 2 orang 3 orang lah dengan dengan pengembudi ya nih ada krom-kroman juga e-center ini tampilan secara dalamannya modelnya apa ya oke kita tutup yuk nah ntar kita lihat nih tampilan dari depan tampilan dari depannya kayak gini dia ada 2 wiper sisi topinya gak full ya cuma di tengah aja eh kayak jambul lah ngomong oke teman-teman itu aja di bootnya bisu-bisipuso yang ada di pamerannya di konflik di JCC Jakarta tanggal 5 sampai tanggal 8 2020 terima kasih yang udah nonton seputar tambang jangan lupa like subscribe dan share dibiar semangat buat videonya dan ngasih informasi ke teman-teman ditambang maupun ditambang sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum